Jumpa lagi bersama channel Ivan Merdeka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jakarta, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, telah menandatangani aturan THRPNS 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintahan BP No. 63 Tahun 2021. THRPNS 2021 akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yang dimulai dibayarkan pada hamil 10 hari Raya Idul Fitri. Jika dihitung maka artinya THR untuk PNS mulai cair sejak Senin tanggal 3 Mei tahun 2021. Jokowi telah menekan PP THRPNS pada tanggal 28 April lalu. Ia mengatakan yang akan mendapatkan THR selain PNS antara lain TNI, Polri, Pejabat Negara, hingga Pensiunan PNS. Yang saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 letak aparatur negara baik itu PNS, CPNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara Pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan. Kemarin hari Rabu tanggal 28 April sudah saya tanda tangan ikuturnya, ikutip Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Adapun besaran THRPNS 2021 berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan hukum. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan 22 tunjangan dan insentif, salah satunya tunjangan kinerja kepada para PNS. Jokowi menegaskan pemberian THRPNS merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Sehingga diharapkan bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa segera dinaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Ujar Jokowi, PNS tidak hanya mendapatkan THR, melainkan juga gaji ke-13. Jokowi menegaskan gaji ke-13 untuk PNS akan cair mendekati tahun ajaran baru. Untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah, kata Jokowi. Kementerian Keuangan menyebut ada beberapa PNS yang tidak mendapatkan THR, yaitu PNS, Prajurin TNI, dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggung negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah atau instansi hidupnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh Hai instansi tempat penugasan, namun pencairan THR PNS 2021 sepertinya tidak memuaskan seluruh PNS. Pasalnya, muncul petisi online yang dicanggih dotong berjudul THR dan gaji 13 ASN 2021 lebih kecil dari UMR Jakarta. Kembalikan full seperti tahun 2019. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Ivan Merdeka. Terima kasih.